Sementara itu Ketua Umum PBNU Yahya Kolil Stakuf Heran dengan pernyataan yang disampaikan oleh Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar yang menggampangkan membuat SKNO. Sebelumnya dalam harlah ke-26 PKB pada minggu lalu, Caibin menyebut Ketua NU tetap adalah Kiai Haji Marzuki Mustamar. Padahal Kiai Haji Mustamar sudah dicopot sebagai Ketua PWNU Jatim pada akhir 2023. Kiai Marzuki Mustamar, terima kasih Kiai Marzuki. Jadi, di hati saya Ketua NU tetap di emosi berusaha. Soalnya sekarang bisa saya buatkan lagu. Jangan cuman tanda tanganmu, Nuel. Apa namanya, kemarin ada pernyataan, yang menghakimi bahwa keputusan PBNU tentang PWNU Jatimur tidak bisa dibenarkan dan mereka tidak bisa terima dan bahwa mereka akan membuatkan SK sendiri untuk pengurus jawab PWNU Jatimur. Ini kan masalah. Ini organisasi yang terpisah. Jadi, kemarin kan orang PWNU memberhentikan Ketua PWNU Jatimur. Itu mekanisme kami sendiri, internal NU. Kan tidak bisa lalu PWNU menyalakan-nyalakan, kemudian mau membuat SK PWNU Jatimur sendiri, kan tidak bisa. Nah, ini tentu masalah. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Terima kasih telah menonton!